... Sederalun EU, 46 tahun, pria asal Nagan Raya, ditemukan meninggal dalam posisi tergantung di kamar mandi kamar korban di lantai 2 kantor Yakita Aceh, Kamis 15 September, sekitar pukul 11.45. Dugaan gantung diri yang dilakukan korban EU sempat mehebohkan warga Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. EU merupakan pasien rehab narkoba dan baru menjalani satu bulan proses rehabilitasi di yayasan tersebut. Menurut pihak yayasan, sebelum diduga gantung diri, EU masih menunjukkan sikap yang wajar, meski diakui sesekali ada penurunan semangatnya. Kasar es krim AKP M. Taufik S.I.K. mengatakan, hasil identifikasi awal yang dilakukan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Besar dugaan korban mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Seperti kita tertarui, ini lupakan tempat untuk rehabilitasi narkoba. Pasien-pasien yang narkoba untuk direhat supaya pulih di situ. Kalau kondisi mayat saat ditemukan, berapa? Kondisi mayat pada saat kita tadi cek ke PKP, setelah dihubungi dari pihak yayasan, kondisi mayat ya segilas memang tidak ada tanda-tanda kekerasan, luka lebam atau apa tidak ada. Karena kami temukan pun sudah tergantung, disimpul oleh tali yang dibuat dari salu mili-lilit. Mungkin ada barang bukti yang membuatkan dia ini? Ada catatan-catatan, nanti kita dalami catatannya. Ada catatan yang kita temukan seperti buku harian. Di perutaran TKP pun ada catatan-catatan yang sudah dirobek oleh yang saya sampaikan. Selama ini yang kita baca, psikologis dia sendiri ada masalah atau gimana? Ada, saya sempat konsuling sekitar seminggu yang lalu sama dia. Saya tanya kondisi, dia bilang dia mengeluhkan sakit bagian bunda. Kemudian selanjutnya dia sempat menangis juga. Mungkin itu puncak dari depresinya dia. Kita coba atas, karena kita disini adalah replikasi sosial, kita coba kasih pendekatan secara motivasional. Kita kasih motivasi untuk bangkit supaya dia bisa berubah. Dia bisa melawan. Bahasanya dia tidak akan selamanya terpuruk gitu kan. Memang kehidupan dia sendiri secara personal kan. Sudah hancur, ditinggal anak, ditinggal istri. Mungkin itu akumulasi dari rasa kekecewaan dia terhadap hidup dia. Mengasihani diri sendiri juga merasa hidup gagal. Mungkin itu juga jadi problem utama gitu. Kita coba atas, Dia memang selama ini tidak pernah menunjukkan gelagat-gelagat aneh. Mungkin terasanya kemarin pagi sempat berusaha mendulih diri juga. Menumbaygon. Tapi kita gagal kan. Makanya kita coba sterilkan lokasi di program. Dia tidak bisa dulu gabung program ke dalam suasana hati yang kacau gitu kan. Sehingga kita amalkan. Setelah kita amalkan itu justru dia semakin terpuruk gitu kan. Terakhir komunikasi dengan kita itu jam 10 minta rokok. Dari Banda Aceh, Misran Asri, Serambion TV.